Nikita Mirzani habiskan 650 juta rupiah untuk operasi itu Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk menjalani operasi di bagian hidung yang dijalaninya Di sebuah rumah sakit di Swiss belum lama ini Operasi itu dilakukan lantaran Nikita Mirzani selama ini memiliki riwayat penyakit sinusitis Yang kerap mengganggu aktivitasnya Aku tuh punya sinus jadi hidungku selalu merah Jadi kalau kembu bikin gatal sehingga aku kan sering kelihatan pegang hidung Dan kemarin itu di Swiss aku operasi untuk benerin hidungnya Ungkap Nikita Mirzani Jadi kemarin saat operasi itu dimenerin semua Sekarang kan udah gak merah ada suntikan Operasi yang dulu ada bekas goresan disini bagian tengah hidung itu diilangin juga Lanjutnya Nikita Mirzani mengaku menghabiskan uang tak sedikit Untuk bisa melakukan operasi di bagian hidungnya Bahkan angkanya mencapai ratusan juta Kemarin operasinya menghabiskan sekitar 41,770 Swiss French atau sekitar 650 juta rupiah Benerin hidung dari sinus Ini belum termasuk biaya pesawat dan ini udah oke dan gak akan diapa-apain lagi karena sudah gak sakit lagi Tambah Nikita Mirzani Nikita beralasan menjalani pengobatan hingga jauh ke Eropa lantaran dirinya percaya Bahwa pengobatan disana bagus dan membuatnya merasa nyaman meski harus menjalani operasi Jadi disana itu detail banget mulai dari pengecekan tulang tengkorak bagian dalam sebelum menjalani operasi Lalu ada pemeriksaan lain dampak penyakit sinusnya dan apa yang terjadi setelah operasinya Itu detail banget diperiksa Kalau di Indonesia atau di Asia aku gak percaya Dan gak akan begini bentuk operasinya Tegas Nikita Nikita mengakui pasca menjalani operasi di bagian hidungnya Ada beberapa perubahan yang dialaminya terkait masalah kesehatan salah satunya Jarang merasakan sakit kepala seperti sebelumnya Sekarang rongga pernafasan di hidung sudah mulai lancar Beda saat masih ada penyakit sinusnya Karena kan tersumbat terus tuh yang bikin kadang migren tandasnya Bungkam Nikita Mirzani ini klarifikasi bondakorlah soal Ivan Gunawan Artis Nikita Mirzani memang acapkali menimbulkan berbagai kontroversi di tengah publik Pasalnya dirinya mengaku tak bisa filter ucapannya terhadap orang-orang yang tak disukainya Baru-baru ini ia kembali berulah dan menyinggung nama bundakorlah dan Ivan Gunawan Ibu tiga anak itu menyinggung Ivan Gunawan hanya memperalat bundakorlah untuk kepentingan brandnya Sementara itu Nikita Mirzani menyebut bundakorlah berubah karena diperdaya oleh uang Hal itu dinilainya berbanding terbalik dengan ucapan bundakorlah saat live Instagram Namun menyikapi akan hal tersebut bundakorlah mengungkapkan bahwa Ivan Gunawan dan Maharani Kemala Sudah mengetahui kehidupan melaratnya di Jerman Sehingga keduanya berniat untuk membantu ekonominya Saya butuh duit tapi gak rakus dengan duit Paham? Jadi kalian jangan gampang terpengaruh terasuk Ivan itu luar biasa baiknya kalau unggak karena Ivan gak mungkin aku keluar dari airport tuh aman Unggak bundakorlah dikutip dari unggahan epiusu Lebih lanjut bundakorlah membandingkan pingkan Nikita Mirzani itu dengan selebritas lain Yang juga memberinya hadiah ratusan juta Mana itu yang namanya putra sirgar gak pernah teriak-teriak Mana tuh namanya Oki, dokter Oki gak pernah teriak-teriak Ada juga beberapa yang pernah ngasih bunda gak pernah teriak-teriak ucarnya Tak seperti yang dituduhkan Nikita kepadanya bundakorlah menyebut dirinya pernah meminta-minta Begitu pula Ivan Gunawan yang disebutnya tak pernah memaksanya melakukan sesuatu Dia cuma bilang Kau tinggal di Eropa kau sudah cukup untuk keluargamu kata Ivan Untuk dirimu kapan bagaimana nanti kau tuanya disini Aku tengok kau kerja di MC Donau gajinya berapa Ujar bundakorlah menceritakan kebaikan Ivan Gunawan Selain itu lanjut bundakorlah Ivan Gunawan juga mengawatirkan kondisi bundakorlah Ketika nantinya terjadi masalah dengannya di Eropa Bundakorlah tak bisa meminta pertolongan Dari simpula Ivan Gunawan memberikan dia pekerjaan Dia mau bundakorlah jadi endorse untuk NS Blue Sementara itu Cynthia Korlah Preselia itu sedang memiliki rumah baru di Jerman Ia mengaku membutuhkan banyak uang untuk meisi rumah tersebut Oleh karena itu ia berterima kasih kepada Ivan Gunawan atas kebaikannya itu Lagu Nikita Mirzani panggil kemesraan di kamar dengan pacar bulunya Pas ke Nikita Mirzani dibebaskan dari tangan dudukan kelas 2B Ia kembali membuat kehebohan Kali ini dia mengumirkan kemesraan bersama pacar bulunya asal Jerman Antonio Dedalo yang dikabarkan merupakan anggota politisi militer Dalam sebuah unggahan perempuan yang dipanggilnya itu Menampilkan foto misra dengan sang kekasih Hanya dengan pakaian begini Jelas dia tampak seksi Dikutip dari inti celeb.com Foto mirror selfie tersebut bukan hanya foto biasa Sebab hanya sekitar foto bersama potret Nikita dan Antonio Dedalo ini dimilai krupuk pulgar Lantaran terlihat sangat seksi berfoto dengan mengenakan bikini dengan pose tak biasa Mengenakan bikini berukat berwarna ah muda Sebelumnya Nikita mengaku pernah bercinta di tempat umum di sebuah pantai di Filipina Pengakuan tersebut ia sampaikan dalam podcast 2GACOR Sontak para host terkejut mendengarnya Di pantai waktu di Filipina Di dalam air kata Nikita Mirzani dikitu dari podcast 2GACOR Mendengar akan hal tersebut Para host terkejut menurut pengakuan Nikita Ia melakukan hubungan intim Karena sudah kagung sayang terhadap kita Sampai ia hilang rasa malu Rius orang lalu lalu aja Gue kalau udah sayang sama orang Gue udah gak mandi lalu untuk ini sakit Kayak gue pilih atau apa Sambungi kita miris dari Terima kasih telah menonton!